Terima kasih. Ingatkan kami agar kami beroleh hati yang bijaksana. Bahwa suatu saat nanti kelak kami akan ke sorga. Jangan biarkan kami lupa dan tenggelam dalam keseharian. Sampaikan sabdamu, beri kami visi yang sangat jauh, yang maha tinggi. Agar hidup kami tidak bosan-bosannya mengikut Tuhan. Terima kasih Bapak. Sembunyikan hambamu di balik salibmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Mari kita ambil alkitab kita. Dan mari kita bicara tentang sorga. Iya. Kalau kita itu akan ke sorga suatu hari. Jikalau kita sudah mengenal Yesus. Kita punya hidup yang kekal. Kita tidak akan binasa. Lalu mengapa? Kita kok gak pernah membicarakan soal sorga. Sekali-kali perlu untuk mengingatkan kita bahwa rumah atau dunia di mana kita tinggal sekarang ini bukanlah kekekalan. Supaya kita tidak pernah lengah. Jangan satu haripun hidup kita itu menjauh dari Kristus. Karena hidup ini memang adalah ujian. Ada banyak pencobaan. Tapi upah pahala kita itu besar bersama dengan Tuhan di sorganya yang mulia. Mari bicara tentang sorga. Yesaya fasal 26, ayat 1-4. Ini adalah sebuah nyanyian puji-pujian karena kelepasan dan penghakiman yang diberikan Allah. Tapi di dalamnya tersirat sedikit preview. Sorga itu seperti apa sih? Ada prophetic utterance atau ada kata-kata yang sifatnya prophetic sekali. Memberi kita bocoran-bocoran, gambaran-gambaran tidak jelas sekali. Tapi meskipun samar-samar cukup untuk kita hari ini. Saya bacakan dulu ayat 1. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Yesaya ini adalah nubuatan bermata dua. Bicara tentang penggenapan janji hari ini. Tapi juga bicara tentang sesuatu yang sifatnya masih di depan. Taukah bahwa Alkitab mencatat dan berisi nubuatan tentang apa yang terjadi setelah Yesus datang kembali. Ada berbagai macam detil-detil yang mungkin kalau kita baca Alkitab sekilas saja kita tidak menangkap. Nanti ada kerajaan seribu tahun, ada Yerusalem yang baru, nanti ada langit yang baru, bumi yang baru di kitab wahyu. Udah, lain kali aja saya detil-detilnya jelaskan ya. Dan nanti kalau ada kesempatan jika Tuhan kehendaki, suatu saat nanti saya kupas lebih dalam lagi apa kata Alkitab tentang sorga. Tapi for now, sekarang cukup little glimpses atau cukup sekedar mengintip sedikit-sedikit saja. Asal membuat hati kita hari ini ditegukan bahwa Tuhan itu belum selesai dengan hidup kita dan bahwa hidup kita di dunia ini bukan selamanya. Jadi jangan cepat putus asa, don't give up hope, janganlah hidupmu tanpa pengharapan. Ayat 1 pada waktu itu, nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada waktu apa? Fasal 26 ayat 1 juga bicara tentang setelah kedatangan Tuhan. Pada waktu itu adalah second coming of Jesus Christ. Nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Saya bisa bayangkan sorga suatu hari adalah tempat yang penuh dengan nyanyian. Sorga itu sangat musikal. Musikal, sorga itu suatu tempat yang nyata bukan di bawah kaki ibu, itu hanya kiasan atau ilustrasi tentang kasih seorang mamah. Tapi sorga itu tempat yang sungguhan ada. Yesus Christus berkata di Yohanes 14, gak usah dibuka. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jikalau tidak demikian, tentunya aku sudah memberitahu kepadamu. Aku akan pergi ke situ. Tuhan sedang memprediksikan atau menubuatkan bahwa Tuhan Yesus akan naik ke sorga segera. Tentunya setelah kematian dan kebangkitannya. Dan Tuhan berkata, aku kesana untuk mempersiapkan tempat itu bagimu supaya dimana aku berada, kamu pun ada di sana. Lalu tidak lama keberikutnya Tuhan melanjutkan dengan berkata, akulah jalan. Kebenaran dan hidup tak seorang pun dapat datang kepada Bapak di sorga kecuali melalui saya. Ini adalah kata-katanya Tuhan Yesus sendiri. Jikalau tidak ada, tentunya aku mengatakan kepadamu, sorga itu sungguhan ada. Dalam bahasa Inggrisnya, in my father's house are many mansions. Di rumah Bapakku ada banyak istana. Wow. Jadi bukan kayalan atau imajinasi belaka. Ketika ada orang Kristen yang berkata, sorga itu rumahnya besar-besar, karena itu Alkitabiah. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Berhenti di situ. Disinggung di sini sebuah kota. Sedangkan semua kota-kota atau peradaban modern ini dari zaman Purbakala dulu, kota pertama dibangun itu bisa jadi oleh kain. Anak Adam sang pembunuh. Atau pokoknya di zaman Purbakala itu kota-kota baru bermunculan setelah manusia jatuh. Bagaimana bisa di ayat ini dikatakan pada kita ada kota yang kuat. Setahu saya, itu sudah pengetahuan umum. Setiap kota itu berdosa di mata Allah. Bukan hanya kota-kota dosa seperti Las Vegas, zaman dulu Sodom dan Gomorrah. Setiap kota itu diisi orang berdosa. Jadi pasti berlumuran dosa. Kota-kota itu peradaban yang dicipta manusia. Yang manusia sudah jatuh dalam dosa bisa cipta apa? Semua yang diciptakannya juga dari dosanya. Jadi ini bukan kota di bumi. Ini menunjuk kepada Yerusalem baru suatu hari nanti. Dan tentunya ini juga nubuatan tentang sorga suatu hari kelak. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Berarti kota ini adalah untuk orang-orang yang sudah diselamatkan oleh darah Yesus. Mana lagi kalau bukan sorganya yang baka. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Di kota itu gak ada pencuri, gak ada perampok. Tidak ada perjinahan, tidak ada dosa lagi. Tuhan memasang tembok terhadap iblis. Benteng terhadap dosa. Kota yang amannya 100%. Tidak ada pencuri, pikiran jahat pun tiada. Kata sumpah serapa, semua sudah dijauhkan dari lidah bibir penduduknya. Ini bukan kota sembarangan. Ini bukan kota peradaban di bumi. Ini adalah kota peradaban di dalam sorga. Kalau kita baca di Alkitab, waktu menara Babel mau dibangun itu kan mereka sok-sokan. Wah, di tanah Sinear itu mereka hendak menciptakan sesuatu yang menyaingi Tuhan. Manusia dalam keangkuhan berkata, I don't need you. Seperti menuding kesorkan dan berkata, sudah cukup. Aku tidak, kami tidak membutuhkan engkau, ya Tuhan. Tetapi dalam kekuatan mereka, seluruh semuanya berujung kehancuran. Kayaknya yang bisa bangun kota sungguhan itu yang sempurna hanyalah Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, siah-sialah kita menjaganya. Masmur 127 berkata dengan jelas, Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, siah-sialah kita membangunnya. Pada kita, kita di sini siapa? Orang yang sudah diselamatkan. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita, bahkan gereja saja tidak sempurna. Sebab di dalam gereja, tetap ada orang yang pura-pura. Ini bukan kota agamawi, isinya hanya Kristiani. Atau agama tertentu yang jadi mayoritas. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita, bicara soal keselamatan, bukan roh agamawi. Sedangkan gereja saja yang isinya semuanya Kristiani, enggak tentu semuanya sudah selamat. Enggak semua lahir baru. Suatu hari kelak, Tuhan masih akan berkata, aku enggak mengenalmu, padahal mereka melakukan pelayanan. Padahal mereka mengaku bahwa Tuhan itu jalan di kota mereka, dan makan minum bersama dengan mereka. Enggak menjadi jaminan kalau kita sembarangan ambil perjamuan di gereja, atau perjamuan kudus itu bahwa semua pasti diselamatkan. Ini bukan kota di dunia, bahkan bukan gereja. Kota yang isinya semua orang diselamatkan, 100% sempurna pada kita. Ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Ini kota sorgawi. Tulis poin nomor satu. Sorgawi adalah kota yang sempurna pada orang percaya. Taukah, jika Anda dan saya percaya Yesus sungguh-sungguh hari ini, sorgawi itu milikmu, dan sorgawi itu bukan di kaki ibu. Sorgawi itu ada di mana hanya Tuhan tahu, tapi kita mati akan ke situ. Atau Tuhan datang kembali pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Kalau Tuhan datang kembali, kita masih hidup. Kita belum mati. Kita akan diubahkan, kata Paulus dalam suratnya, di perjanjian baru, in the blink of an eye, dalam sekejap mata, ganti tubuh mulia, tanggalkan kemah dosa. Jadi kita orang percaya harus percaya. Namanya orang percaya, kok gak percaya? Kita orang percaya harus percaya. Bahwa kita akan masuk ke sorga. Dan sorga itu benar-benar ada, bukan tempatnya roh gentayangan kita dalam tubuh kemuliaan. Bahwa kita yang sudah percaya sama Yesus, jelas-jelas di kitab Injil bunyinya begini. Supaya barang siapa percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Coba bayangkan. Apa maksudnya beroleh hidup yang kekal? Bahasa sekolah minggu aja, bahasa anak kecil, masuk sorga. Di satu Yohanes, surat Yohanes ditulis begini, dan inilah tandanya kalau orang itu sudah percaya, bahwa dia yakin akan kehidupan kekalnya. Berarti orang yang percaya jangan hanya percaya Yesus, kita juga harus percaya apa yang dikandung di dalam iman kita saat kita memberikan hati kita kepada Tuhan Yesus. Janji apa yang terkandung dalam iman keselamatan? Yang pertama, selain pengampunan dosa, bahwa dosa kita diampuni, dan nama kita tertulis di kitab kehidupan, yang kesatu tentunya, kita harus yakin, bahwa kalau kita mati, kita akan masuk ke sorga, karena dosa kita sudah diampuni, bukan semoga diterima di samping Allah yang Maha Kuasa. Nggak usah pakai kata semoga, nggak perlu kata maybe, mungkin sudah dihapuskan, karena yang ada adalah kepastian. Blessed assurance, suatu keyakinan kepastian, bahwa orang percaya yang meninggal dunia, atau sampai Tuhan datang, jika kita belum mati, orang itu adalah orang yang sudah diselamatkan. Diselamatkan dari api neraka, dari maut, dari hukuman kekal, dari hukuman dosa, dari lautan api. dan jika kita mati, kita sudah tidak akan bertemu dengan kerajaan maut. Pada kita ada kota yang kuat, pada kita, ada kata pada kita, with us, for us, belonging to us. Bersama kita itu artinya pada kita. For us itu untuk kita. Belonging to us itu menjadi milik kita. Pada kita ada kota yang kuat, sorga itu ada padamu, bukan di kaki ibu. Sorga itu pada orang percaya, percaya pada Yesus. Makanya itu sebuah kebodohan besar, jikalau kita mengkianati atau menjual Tuhan, demi karir, demi popularitas, demi harta duniawi. Apapun, apapun, dengan apapun, engkau dan aku menggantikan Yesus, itu kerugian kekal. Makanya itu, Yesus berkata sama murid-muridnya, ketika mereka senang, setan-setan takluk, atau mujizat terjadi, Tuhan berkata, ini sementara, itu juga kemuliaan Allah, tapi janganlah taruh hatimu di sini. Karena yang penting adalah, atau yang terutama, berbahagialah karena namamu tertulis di kitab kehidupan. Itu ya berkat yang tak terhingga, gak bisa dibeli dengan uang, emas perak permata, tiada harganya. Dibandingkan keselamatan jiwa kita, itu mujizat terbesar. Sorga adalah kota, yang sempurna pada orang percaya. Saya suka membayangkan sorga, dengan kota-kota yang ada di dunia, atau kota-kota kenamaan. Tentunya, bagaimanapun kita bandingkan sorga dengan kota manapun, karena seperti yang saya katakan tadi, kota di dunia ini gak ada yang sempurna, semua itu baru bermunculan, setelah manusia jatuh dalam dosa. Mau dibandingkan sama kota manapun, juga lesu, pucat, dibandingkan dengan sorga yang beneran. Apapun gambaran kita, gak akan bisa mendekati aslinya, karena Alkitab tidak menjelaskan secara terperinci, sorga itu seperti apa, tidak sejelas-jelasnya, samar-samar saja. Mungkin karena, pikiran kita gak mungkin bisa menangkapnya. Kalau semua pewahiyuan tentang sorga, dibuat jelas, jebol ini otak kita. Karena kita gak bisa bayangkan, apapun yang disana itu, tiada bandingan. Apapun yang disini, gak ada satupun yang menyerupai. Tapi saya suka membandingkan, just for fun. Ini bahasa saya ya, maklumi semua kekurangan. Saya bayangkan sorga itu seperti, sorga itu amannya seperti Swiss, romantisnya seperti Paris. Bersihnya itu kayak Osaka, Jepang sana, indah alamnya aduhai, seperti Kanada. Tapi semua yang saya sebutkan tadi, bahkan lebih dari itu, itu semuanya pucat lesu, dibandingkan sesungguhnya. Kalau saya bisa bayangkan gitu, saya gak terlalu keberatan sih, kalau rumah saya gak terlalu bagus di dunia ini. Mobil saya gak seberapa. Harta benda, bukan gimana. Saya gak menggila seperti orang dunia, yang kejar segala sesuatu, dan halalkan segala cara. Kalau perlu, keluarganya semua dijual di atas mesbah, atau altar keberhasilannya. Gak apa-apa sih. Kalau bucket list saya, atau things to do, apa yang saya angan-angankan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, itu gak tercapai semua. I'm okay loh. Makanya saya suka untuk menyerahkan masa mudaku untuk Kristus. Karena itu investasi yang kekal. Saya gak usah merasa, oh orang muda seperti kata pengkhutbah. Bersenang-senanglah, berfoya-foya lah. Ingatlah bahwa Tuhan, akan menyerahmu ke pengadilan. Saya gak mau begitu. Orang muda semuanya itu, habis-habisan. Kalau di negara barat, sebelum menikah mereka, bachelor partinya gila-gilaan, seolah-olah setelah ini masuk penjara, yaitu nikah. Oh saya gak mau begitu, gak mau ikut-ikutan. Bukan fanatik sih, bukan. Tapi saya punya visi kekekalan. Gak apa-apa gitu loh. Kalau saya bukan jadi nomor satu di dunia, asal saya melayani Tuhan yang nomor pertama. Saya gak akan muda iri. Karena gak tentu orang yang berhasil di bumi ini, bahkan masuk ke sorga. Kalau kita gak hati-hati loh ya, Tuhan gak anti tipe-tipe tertentu. Tapi Tuhan memperingatkan, orang kaya susah masuk ke kerajaan sorga. Lebih gampang unta masuk lubang jarum. Gak tentu orang berhasil bahkan masuk ke sana. Atau jikalau mereka berhasil masuk pun, gak tentu mereka seperti segeluri di bumi. Di sorga itu berbeda. Lazarus itu dipuji. Si pengemis itu. Ada perbedaan. Ada nilai tukar. Makanya itu saya mau tukarkan hidupku yang satu koin ini, untuk kemuliaan Tuhan. Karena saya tahu nanti di sana itu adalah mahkota kemuliaan. Tapi kalau saya kejar mahkota di sini dan meninggalkan Tuhan, nanti di sana saya jadi apa? Ini bukan pikiran anak sekolah minggu loh ya. Upahmu besar di sorga, lalu gimana? Bukan. Pasti gak seperti yang kita bayangkan. Pasti melampaui maksudnya. Tapi saya gak akan frustrasi dengan hidup ini. Saya gak akan. Asal saya melaksanakan kehendak Tuhan sebaik-baiknya, asal saya mengabdi pada Kristus, saya gak takut kok, jikalau saya tidak menikmati segala sesuatu di bumi. Akan tiba saatnya. Hidup kita 7-80 dekorasinya semua penderitaan ini, kata Musa. Dibandingkan dengan 80 tahun kali 80. 80 tahun kali 80 tahun lagi. Coba bayangkan kekekalan. Lalu kali 800 tahun. Lalu kali 8 miliar tahun. Itu pun ditelan kekekalan. Kekekalan itu artinya end to endnya gak bisa. Kelihatan alfa omega itu selama-lamanya. Apa artinya 80 tahun saya di sini taat? Apalagi kalau kita bertobatnya sudah usia tua. Tinggal berapa tahun saja, jangan sia-sia. Kejarlah harta di sorga. Bukankah Yesus berkata begitu? Bukan berarti kita gak kelola. Bukan berarti kalau di sini kita ngalir saja, gak punya perencanaan juga. Enggak, si talenta itu harus dikelola 1, 2, atau 5. Tapi jangan kita itu kesurupan. Hati ini jangan sampai dirasuki. Serakah, lupa Allah. Lalu hidup bagi diri sendiri. Kalau kita memang punya bucket list atau things to do, apa yang kita mimpikan, kita mau lakukan. Pastikan carilah dulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Lalu nomor berikut-berikutnya. 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Segala sesuatu yang benar, mulia, layak, dipuji. Semua yang disebut kebajikan. Jadikan itu mimpi-mimpimu. Termasuk di dalamnya. What is fun? Apa yang nyaman, apa yang bisa kau nikmati bersama dengan orang-orang yang kau cintai. Sorga adalah kota yang sempurna. Pada orang yang percaya. Dan kita akan ke sana. Kita akan ke sana. Jadi gimana? Apa tugas kita? Ayat 2, bukalah pintu-pintu gerbang. Buka pintu gerbang. Supaya masuk bangsa yang benar. Dan yang tetap setia. Jadi tugas kita adalah membuka pintu kepada kebenaran. Dan tetap setia. Karena buka pintu gerbang sini adalah supaya masuk bangsa yang benar. Nomor 2, tugas kita adalah tetap setia sampai mati pada kebenaran. Sampai akhir, ku menutup mata, ku tetap setia. Itu yang Tuhan kehendaki. Kalau setia sama Tuhan itu jangan setengah jalan. Tuhan gak suka telur setengah matang. Jangan sampai menghadap Tuhan dan tahtanya di akhirat nanti Tuhan berkata, Aku gak mengenalmu, hai kamu pembuat jahat. Enyahlah ke dalam api itu. Jangan sampai kita ditolaknya. Tapi saya ingin sekali mendapatkan satu kata dari Tuhan. Yaitu well done. Baik sekali perbuatanmu. Well done itu artinya mateng. Masak telur itu sampai matang. Masak daging gak ada darahnya. Sampai matang. Kalau makan daging enak medium rare atau setengah matang. Tapi kalau rencana Tuhan harus matang loh ya. Di hidup kita harus matang. Well done. Well done done. Supaya Tuhan bisa berkata well done. Baik sekali perbuatanmu. Tugas kita adalah tetap setia. Selama kita masih bernafas dan hidup. Kalau di depan kaca kita bernafas masih ada embunnya. Berarti belum well done. Masih ada satu hari lagi untuk taat dan setia. Besok satu hari lagi untuk taat dan setia. Besok lagi satu hari lagi taat dan setia. Jangan cepat-cepat kita rayakan lalu berkata well done. Jangan puji diri sendiri. Jangan lekas puas. Dengan apa yang kau capai kemarin. Janganlah lengah setelah anda taat pada firmannya. Sebab besok anda masih bisa jatuh. Besok kita masih bisa salah. Ikut Tuhan itu harus berjaga-jaga. Karena gak tau Tuhan datang nanti. Tuhan kedatangan kedua kali pun kita gak bisa memprediksi. Hari, waktu, bulan, tahun jangan coba. Dia akan datang seperti seorang pencuri yang tidak diduga. Pada malam hari. Tugas kita adalah waspada, berjaga-jaga, dan tetap setia sampai mati pada kebenaran. Kita diselamatkan hanya sekali. Yaitu kita dibenarkan karena iman. Kita mendapat status righteous atau orang kudus ketika kita lahir baru. Tetapi setelah itu tugas kita adalah mengerjakan keselamatan yang kita sudah terima. To be made righteous is one time in life. Untuk dijadikan benar oleh Tuhan itu hanya sekali. Tetapi setelah itu, you must keep the righteousness. Kita harus menjaga kekudusan Allah. Kita harus menjaganya dalam ketaatan dan roh kesetiaan. Tugas kita adalah tetap setia sampai mati pada kebenaran. Ikut Yesus itu long haul. Ikut Tuhan itu gak pernah pakai transitan. Jangan transit kemana-mana. Ikut Tuhan itu stick to the plan. Ikut Tuhan itu seperti kita itu naik pesawat yang perjalanannya panjang. Gak transit di mana-mana. Antar benua. 20 jam kemudian baru tiba. Tibanya diseberang sana. Keluarga saat itu yang saya kasihi, kalau ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, siap-siaplah berlayar seumur hidup dengan dia. Jangan terima dia setengah-setengah atau wait and see lagi. Sama Tuhan itu harus cinta mati. Karena Tuhan sudah mati untuk kita. Jadi kalau saya bilang saya terima Yesus, saya jadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat saya, itu adalah lifetime plan. Itu adalah rencana seumur hidup. Tidak pakai kondisi lagi. Semua ketentuan kondisi berlaku. Seperti kita beli obat, adakah ada luarsanya. Atau seperti kita beli sesuatu itu, ada ketentuan-ketentuan tambahannya. Ini belum final. Ikut Tuhan itu harus final. Waktu saya berkata, yes, I receive you. Ya, aku menerimamu Tuhan Yesus. Itu berarti menerimanya dan tetap setia dalam suka dan duga. Kaya dan miskin. Sakit dan sehat. Mau badai taufan, mau damai. Apapun yang terjadi di hidupku atau yang tidak terjadi. Jadi, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Kata Petrus juga sama kan. Ketika 400 orang di Galilea meninggalkan Yesus karena pengajarannya terlalu keras. Yesus tanya sama Petrus dan sebelas rasul yang lain. Kalian gak mau tinggalkan saya sekalian. Lalu Petrus menyeletuk dan berkata, betul sekali cetusannya. Itu adalah pernyataan imannya. Dia berkata, Tuhan engkau lah yang pegang firman kebenaran. Kepada siapa kami harus pergi. Kalau engkau berkata, tidakkah kalian mau pergi sekalian? Kami ini loh mau pergi kemana? Kami ini sudah menjadi milikmu. Engkau Tuhan kami, guru dan juru selamat. Kami harus lari kemana? Pergi ke siapa? Itu pewahyuan dahsyat luar biasa. You hold the word of life. Engkau lah yang memegang kata-kata kehidupan. Firmanmu itu hidupku. Dan engkau lah jalan kebenaran. Bahkan engkau lah hidupku. Aku mau lari kemana? Pergi ke siapa? Kalau bukan ujung-ujungnya selalu kembali padamu. Ikut Tuhan itu setia sampai mati. Engkau ada Kristen kadaluarsa. Kalau bisa kadaluarsa berarti dari awal bukan Kristen sudah. Kalau ada expiry date-nya. Dari sejak pertama itu sudah salah terima. Itu berarti tidak terima Yesus. Itu berarti kita main terima-terimaan. Karena yang kita harapkan. Karena yang kita terima bukan Yesus. Tapi kita ada maunya. Kalau kita menyerahkan jiwa kita pada Tuhan. Karena kita mengaku. Bahwa Tuhan telah menebus kita dengan darah sekarang kita miliknya. That's it. Sudah. Berarti Anda sudah menjadi miliknya. Dan itu sah. Kemana kita bisa pergi? Pergi menjauhi rohnya. Tugas kita kan hanyalah setia sampai mati. Buka pintu gerbang. Supaya masuk bangsa yang benar. Dan yang tetap setia. Sorga diisi dengan orang-orang yang begini. Orang-orang yang cinta mati sama Tuhan. Orang-orang yang. Gue mau kemana? Kalau gak ke Yesus Kristus. Saya mau kemana? Sorga diisi dengan orang-orang gitu. Bukan orang-orang yang ngaku aku Kristen. Tapi orang-orang yang menaruh Yesus di dalam hati dan jiwanya. Udah gak bisa kemana-mana. Sorga isinya gitu. Buka pintu gerbang. Supaya masuk ke sorga orang-orang yang demikian. They who have been made righteous and who have kept their righteousness. Orang-orang yang telah dibuat benar atau dibenarkan oleh Tuhan. Karena iman mereka kepada Yesus. Dan orang-orang yang menjaga. Menjagai righteousness atau kebenaran itu dengan sekenap hatinya. Bukan berarti orang-orang ini gak pernah salah. Gak pernah dosa. Bukan. Tapi orang-orang ini berjuang untuk tetap setia. Dan Tuhan hargai itu sebagai mahkota. Ayat 3. Yang hatinya teguh. Kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepada mula ia percaya. Ini loh cara menjaganya. Yang hatinya teguh disini bahasa Inggrisnya. Whose mind is stayed on you. Bagus ya. Yaitu yang pikirannya. Kalau Inggrisnya pakai kata pikiran. Indonesianya hati. Saling melengkapi. Yang hatinya teguh. Baru kau jagai dengan damai sejahtera. Caranya gimana kita menjaga kebenaran. Dan menjaga damai sekalian. Caranya adalah hati kita mesti teguh. Bahasa Inggrisnya. Pikiran kita harus kerasan pada Tuhan. The mind is stayed on Christ. The mind is staying with Christ. Pikirannya itu loh. Tertuju pada Kristus. Dan tinggal dalam Tuhan. Gak lari ke kiri kanan. Orang yang begitu. Kau jagai dengan damai sejahtera. Kata damai sejahtera disini dalam bahasa Inggrisnya. Perfect peace. Bukan hanya damai sejahtera. Saling melengkapi. Bahasa Indonesia hanya. Sebenarnya kata damai sejahtera itu lengkap loh. Damai itu semua orang bisa rasa. Waduh damai aku. Enak ya. Pemandangannya. Kita pergi ke pegunungan. Rasa damai. Atau di tengah lautan lagi mancing gitu. Berapa orang merasakan kedamaian. Tapi hanya Tuhan yang bisa provide. Atau bisa menyediakan. Damai plus sejahtera. Damai sejahtera ini artinya perfect peace-nya. Damainya itu sempurna. Itu hanya bagi orang yang pikirannya kerasan sama Tuhan. Yang tinggal bersama dengan Tuhan. Itu hanya bagi orang yang hatinya teguh. Pada Yesus Kristus dan tidak goya. Sebab kepada mula ia percaya. Rugi kan? Jadi anak Tuhan tapi gak punya damai sejahtera. Makanya itu nomor tiga. Kalau kita tahu kita itu mau ke sorga suatu hari. Apapun yang terjadi jangan sekarang dikalkulasi. Nomor tiga. Milikilah damai sejahtera yang sempurna sekarang juga. Rugi lah. Tos suatu hari ke sorga. Worst come to worst. Skenario terburuk. Kita masuk sorga. Itu skenario terburuk loh. Apapun terjadi. Mau disini kita kecolongan sesuatu atau teledor. Saya gak meremehkan ketaatan lalu. Bagi orang-orang yang suka mempermainkan Tuhan. Dan gampangnya berkata sekali selamat terus selamat. Saya juga gak mau entertain the idea. Saya juga tidak mau kompori orang-orang yang berkata. Oh gak bisa. Kamu mau masuk sorga harus performa. Mau masuk ke sorga harus sempurna. Orang seperti itu juga tidak menghargai kasih karunia. Dia lupa dia siapa. Mana bisa kita masuk ke sana itu karena kesempurnaan kita. Coba siapa berani angkat tangan. Sana layak masuk sorga. Lepas dari Kristus dan pengorbanannya. Karena dirinya sendiri hebat. Karena dia gak pernah sama sekali buat salah. Karena dia orang yang sempurna. Gak ada yang berani angkat tangan. Siapa yang angkat tangan berarti orang itu berdusta. Saya gak mau masuk ke perdebatan itu ya. Tapi ingat ya. Kalau kita itu tahu skenario terburuk orang-orang yang sungguh-sungguh sudah percaya itu paling buruk masuk ke sorga. Karena hidup adalah Kristus. Yang paling jeleknya pun mati adalah keuntungan. Kok gak damai sejahtera di bumi ini? Kalau kita dalam turnamen perlombaan mau gimana pun juga, kita pokoknya do your best, lakukan yang terbaik. Kita mau tendangnya salah, mau lempar bolanya gak pas. Kalau ujungnya pasti menang, kan mainnya tenang. Yang paling konyol adalah orang Kristen yang tidak damai hatinya. Damai itu gak tergantung keadaan. Karena yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Bagus itu damai sejahtera gak terletak pada materi keadaan, situasi, kondisi. Damai itu di hati. Makanya milikilah damai sejahtera yang sempurna sekarang juga. Dimana? Di hatimu. Kalau gak tertipu ya, orang mati ditulis apa? R-I-P-R-I-P Rest in Peace Apa sungguhan? Semua orang mati itu masuk ke sorga. Hanya mereka yang percaya Yesus dengan sekenap hatinya. Jangan targetkan RIP Rest in Peace atau istirahat dengan damai di kuburan sana. Kenapa kita gak targetkan sekarang? Mumpung masih hidup. Daripada Rest in Peace, why not live in peace? Kenapa kita gak hidup dalam damai sejahtera? Karena kita tahu kita akan masuk ke sorga. Kenapa gak damai sekalian? Tapi Pastor Philip, kondisi keadaan hidupku itu gak aduh ngalami permasalahan. Luar biasa problema. Ngerti, ngerti, ngerti. Ngerti, saya tahu. Ininya gak damai luarnya. Tapi hatinya kan bisa teguh. Ininya gak damai. Tapi pikirannya kan bisa sejahtera. Kan ada firman Allah. Ini gak damai luarnya, circumstance atau keadaan. Tapi kan hati anda bisa punya perfect peace. Milikilah damai sejahtera yang sempurna. Now, sekarang juga. Jangan tunggu nanti masuk sorga. Now, today, hari ini. Miliki damai itu. Satu, dua, tiga. Mari kita bicara tentang sorga. Sorga adalah kota yang sempurna pada orang percaya. Dua, tugas kita adalah tetap setia sampai mati pada kebenaran. Tiga, apapun permasalahan anda, persoalan anda. Ingat, poin terakhir. Milikilah damai sejahtera yang sempurna sekarang juga. Sebab jika anda percaya Yesus, ujungnya anda masuk sorga. Kenapa gak damai? Kenapa hatimu gelisah? Di rumah Bapakku, ada banyak tempat tinggal. Aku memenyediakan tempat bagimu di situ. Just do your best here. Lakukan yang terbaik. Tuhan akan menolongmu. Terima kasih telah menonton.